Dua di Asia dalam keterbukaan penganggaran. Saya ingin menyeroti tentang evaluasi capaian prioritas nasional tahun 2022 di mana masih terdapat 253 RO karena masalah pemilihan proyek atau kurangnya sosialisasi. Pak Dirjen ini bagaimana dengan proyek nasional yang tak kunjung beroperasi. Seperti kalau di daerah saya, itu mungkin Bandara Kertajati ya. Bangunan mereka ini disebutnya itu unung beroperasi sejak diresmikan walaupun sempat beroperasi sebentar namun sampai sekarang itu belum beroperasi lagi. Bayangkan itu uang negara yang telah dihabiskan sebagai moda beli tanah dan juga beli bangunan tetapi tidak menjadi pendapatan bagi negara. Jadi Dirjen Anggaran secara tidak langsung ini tentunya ikut penentuan jawab atas ketidakcermatan perencanaan ini. Kemudian semalam kami Komisi 11 ini ada FGD dengan BPD PKS dan disitu saya simpulkan sepertinya bahwa negara kita ini diuntungkan dengan pola kebijakan ekspor CPO yang tak menentu. Ini saya kutip karena memang kebijakan ekspor penyak sawit kita yang kerap berubah-rubah. Berbeda dengan negara tetangga yang aturan ekspornya sawit rigid atau tidak gampang berubah-rubah. Aturan ini sebenarnya menguntungkan Indonesia dari sisi penerimaan bukan pajak. Karena aturan baru tahun 2022 ekspor terisawit kena dua kali biaya kirim yaitu biaya keluar dan juga penguatan ekspor. Kira-kira satu ton CPO pemerintah dapat memasukkan sebesar 488 USD kemudian dikalikan 2,16 juta ton CPO yang diekspor per Juli tahun 2022. Pada Pak Dejen Anggaran ini mungkin tolong dihitung dan dibuatkan simulasi pendapatan negara dari hasil penguatan ekspor CPO ini hingga PNBP bisa maksimal. Kalau bisa juga dari komoditas lain seperti batu bara, nikel, dan lain-lain. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jeffrey, terima kasih. Expert's welcome. Terima kasih.